Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. Di acara, yang masih menggunakan kwaikawa ikan. Semacam ekspresi ketawa, bukan? Lalu, tulisan kwaikawa ikan. Dari tempat-tempat, 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 tempat-tempat. Yang pertama, kesukurannya. Satu-satunya, ada. Ada, ada. Ada. Afir. Ada pun, ada yang mencari. Emotikon. Ikhtilafah Allah tentang masalah hukum emotikon itu. Yang disitu cuma Manta sama apa? Mulut. Kalau yang persis, otomatis, tidak boleh. Tapi yang kayak diwasa itu. Sebedian orang-orang tidak boleh. Haruh. Karena apa? Itu kepala. Sedangkan ada 15. Asura. Aras. Ya. Kepala itu sudah mewakili apa? Tubuh. Itu makhluk itu. Sementar sebagai tulang orang-orang. Itu hanya sebatas simbol saja. Dan tidak bisa disebut kepala curga. Maksudnya tidak ada dunia. Dia cuma mata sama. Maksudnya. Maksudnya. Kalau tidak ada dunia, tetap ada orang-orang. Usia. Ya. Yang seperti ini tidak ditetap sebagai makhluk. Iktilah. Tapi kalau tentu mau hati-nati lebih baik. Tidak. Ya. Akan senang menanjat dengan Allah. Ada pun perbuangan. Tidak. Yang saya baca terucap dua orang-orang. Tetap tidak boleh pakai emotipan. Karena ini mungkin. Kalau antun disini lagi diakui sama aflat. Atau keperluan. Kemudian si aflat itu pakai emotipan tersebut. Antun pasti akan memikirkan si dunia aflat itu. Tidak. Ustaz pernah lama dia. Ya. Tidak. Karena saya bukan normal. Tidak. Saya kenyataan punya normal. Ya. Ya. Pasti pikiran. Ya. Ya. Terfitnah. Makanya. Ya. Maka. Untuk para wanita. Udah. Boleh pakai emotipan. Ya. Untuk laki-laki. Tidak. Kalau memang itu tidak menyebutkan betorot. Ya. Fitnah. Padahal perempuan. Jangan. Juga. Ya. Kalau lebih hati-hati. Udah berusaha pakai emotipan lah. Kalau ketawa. Cukup aja. Tulis. Gila. Ya. 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 Ya.